Intro Bapak Ibu Saudara dan Saudari Jumpa lagi kita disini Di video saya Dan kali ini Saya akan menyampaikan komentar Terkait dengan berita yang sedang viral Di Medsos Yaitu persoalan Rencana APBD tahun 2020 Milik Pemda DKI Jakarta Sehingga Gubernur Anies Baswedan Terpaksa menjelaskan duduk persoalannya Yang nanti akan kita tonton Cuplikan videonya Namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari Bisa melihat rencana APBD dimaksud Yang dianggap tidak wajar Seperti terlihat Dalam gambar berikut ini Terkait dengan rencana APBD Yang sudah kita lihat tadi Inilah penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Setiap tahun bisa diperhatikan Staff itu banyak yang memasukkan Yang penting masuk angka 100 juta dulu Toh nanti dibahas Karena dalam pembahasan Baru nanti rekening dan komponennya Disamakan Anggarannya sudah Nah itu semua dokumen itu Ada Kemudian harus dicek secara manual kan Apakah diisinya itu tepat Misalnya Panggungnya Micnya Nah Karena terlalu detil Di level itu Banyak yang Kemudian ada beberapa ya Beberapa yang Mengerjakan dengan Tledor Tledor itu ya pokoknya asal ada dulu Toh nanti diverifikasi Nanti dibahas Di ujung gak akan begitu Tapi yang penting Anggarannya sudah 100 juta itu Terpenuhi Nah Cara-cara seperti ini Berlangsung tiap tahun Jadi saya cek Karena itu tiap tahun selalu muncul Angka yang aneh-aneh Misalnya Seperti tadi Kalau ada kegiatan Kalau sistemnya smart Maka dia akan melakukan verifikasi Untuk kegiatan ABCDFG Itu Gak logis Kalau dilakukan Dengan angka yang tidak proporsional Komentar saya adalah Jika penggunaan Aplikasi E-budgeting Pemda DKI Warisan Gubernur Lama Tersebut tidak baik Mengapa tidak diperbaiki Disempurnakan Atau bahkan Jangan dipakai saja Kalau tidak memadai Merepotkan Atau mungkin Tidak sesuai Dengan yang Diinginkan oleh Gubernur Anies Baswedan E-budgeting Tersebut kan Dirancang Untuk keperluan Transparansi Yang bisa diakses Yang dalam hal ini Bisa dilihat oleh Masyarakat Oleh DPRD BAPEDA Dan lain sebagainya Namun tentu Tidak bisa Diotak atik Oleh yang tidak Berhak Termasuk oleh DPRD DKI Jakarta Tanpa melalui Ijin Gubernur Pengoperasian Aplikasi Seperti E-budgeting Tersebut Tentu Sudah melalui Tes Dan uji Coba Yang lengkap Dan sempurna Karena tentu Pembuatannya Tidaklah murah Oleh karena itu Aplikasi Atau Software E-budgeting Tersebut Harus baik Dan tidak Asal-asalan Itu Kalau Menurut Logika Saya E-budgeting DKI Jakarta Sudah digunakan Paling tidak Selama Dua tahun Kenapa Staff Pemda Yang menggunakannya Masih Belum Familiar Memasukkan Angka-angka Begitu Saja Yang penting Totalnya Dipenuhi Yang Dicontohkan Oleh Gubernur Anis Adalah 100 Juta Rupiah Mestinya Staff Gubernur Bagian Anggaran Terutama Bagian Penginput Data Harus Familiar Dengan Aplikasi Atau Sistem E-budgeting Yang dimaksud Sehingga Tidak Terjadi Kesalahan Input Dan Menggunakannya Lancar Supaya Tidak Perlu Lagi Dikoreksi Atau Dibahas Dari Awal Oleh Gubernur Atau Oleh Timnya Yang Terkait Dengan Reckoning Komponen Harus Sama Dan Sebagainya Mengapa Gubernur Yang Mengoreksi Dan Membahas Bukannya TGUPP Yang Personilnya Banyak Dan Anggarannya Besar Saya Kira Tidak Harus Dicek Secara Manual Biasanya Aplikasi Itu Sudah Punya Sistem Check And Recheck Yang Bisa Dilakukan Oleh Pimpinan Namanya Juga Computerize Pasti Canggih Apa Guna Computerize Kalau Masih Harus Kerja Dengan Cara Manual Juga Kalau Harus Diperiksa Secara Manual Lagi Itu Namanya Kerja Bodoh Tidak Praktis Dan Membuang Banyak Waktu Dan Enersi Di Level Atas Sedangkan Di Level Bawah Tidak Bekerja Dengan Baik Bagaimana Pula Cara-cara Kerja Yang Dijelaskan Oleh Gubernur Arnis Yang Tidak Canggih Tersebut Sudah Berlangsung Setiap Tahun Muncul Angka Yang Aneh Aneh Staff Harus Dibina Untuk Tidak Memunculkan Angka Yang Aneh Aneh Kalau Sudah Diajari Tetapi Masih Saja Ada Muncul Angka Yang Aneh Aneh Atasan Berhak Marah Terutama Gubernur Arnis Harus Marah Karena Cara Kerja Yang Tidak Smart Biasanya Sistem Apalagi Sistem E-Budgeting Itu Smart Tiap Langkah Ada Kontrolnya Kalau Salah Input Di awal Pasti Sistem Tidak Mau Bekerja Lebih Lanjut Sebelum Input Yang Ditolak Tersebut Diperbaiki Atau Dirubah Hingga Benar Sesuai Dengan Yang Dikehendaki Oleh Sistem Tentang Hal Ini Contohnya Adalah Proses Pembayaran Pajak Secara Online Kalau Kita Salah Menginput Ya Deadlock Tidak Bisa Lanjut Cara Input Datanya Harus Benar Supaya Komputer Bisa Terus Bekerja Sampai Tuntas Sampai Selesai Begini Loh Apa Tujuan Ingin Jadi Pejabat Atau Penguasa Itu Mau Bekerja Melayani Rakyat Atau Mau Cari Harta Yang Banyak Dan Ingin Terus Terus Naik Mencari Kekuasaan Yang Lebih Tinggi Lagi Dan Mencari Harta Yang Lebih Banyak Lagi Zaman Sekarang Tuh Hal Seperti Itu Sudah Tidak Cocok Sudah Tidak Jamannya Lagi Sekarang Jamannya Membangun Negara Dan Mensejahterakan Rakyat Karena Dunia Ini Semakin Tua Semakin Mendekati Kehancuran Mulai Dari Sekarang Melestarikan Kebaikan Melestarikan Alam Dan Lain Sebagainya Ya Pasti Kehidupan Ini Akan Semakin Tidak Nyaman Hidup Susah Perang Dan Lain Sebagainya Untuk Itulah Maka Pentingnya Agama Pentingnya Mengamalkan Agama Dengan Baik Bukan Pentingnya Korupsi Atau Saling Bermusuhan Membenarkan Agama Sendiri Membenarkan Agama Masing Yang Lain Salah Kafir Masuk Neraka Dan Sebagainya Urusan Keyakinan Adalah Urusan Masing Masing Dengan Yang Maha Kuasa Bukan Urusan Dengan Orang Lain Manusia Di Dunia Itu Harus Rukun Bahu Membahu Menghadapi Kesulitan Hidup Agar Semuanya Bisa Menjadi Lebih Ringan Lebih Sejahtera Lebih Berperilaku Baik Mempunyai Tingkat Spiritual Yang Tinggi Demi Masuk Surga Atau Mencapai Nirwana Jadi Hidup Sehari-hari Dengan Perilaku Spiritual Yang Benar Atau Dengan Pengamalan Agama Yang Baik Dan Benar Itu Sangat Penting Demi Masuk Surga Demi Mencapai Nirwana Bukannya Berjalan Menuju Ke Kehancuran Menuju Ke Neraka Untuk Disiksa Dengan Sangat Pedihnya Dan Disiksa Begitu Lama Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Demikianlah Komentar Dan Orian Tentang Berita Yang Sedang Viral Di Sosmed Kali Ini Yang Dikaitkan Dengan Praktek Spiritual Sehari-hari Yang Baik Bagi Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Yang Tidak Sepaham Atau Tidak Sependapat Dengan Komentar Dan Orian Ini Saya Mohon Maaf Kiranya Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Bisa Mengabekannya Saja Dan Melupakannya Anggaplah Ini Adalah Komentar Dan Orian Yang Berbeda Yang Merupakan Hak Asasi Setiap Orang Yang Bebas Menyampaikan Pendapatnya Secara Baik Kepada Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Hingga Selesai Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Video Ini Ada Manfaatnya Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Yang Berikutnya Wassalam Terima